penahan tripod ya tripod hei masih bagus gak ya lesanya kalau enggak yaudah harus makan aku enggak tahu aku lagi makan rasanya tapi aku enggak tahu rasanya masih bagus atau enggak karena ini dari event yang ransit 23, 24, 25, 26 4 hari udah lah ya paling sakit perut saya 16 imaginations apakah penahan UCI penahan panciam panciaman panciam Kayaknya rambut aku yang ini fatah Pagi jelek Gak makeup Ya udah lah ya Enggak sih gak jelek Cuman Aneh aja Aku merasa muka aku no makeup sangat mirip dengan Bapak Kutnia Kenapa ya? Banyak Berwarokan aku udah mulai sakit ya Baseng Sensei Dance kita I oke Gak nah Ah Oh kegiatan sih Cuman malam banget sih Tapi kayaknya aku lightnya jam segini aja gitu Pokoknya buat besok Keratihan buat besok Karena besok Karena aku mau ngafalin Mengapalin buat besok beli ya Terus Abis dari tempat kuliah Besok kita perform Show akhir tahun Apakah kalian sudah peri? No make up Eh nggak sih Ini make up sih Karena pake alis dan liptin Ini banyak kan tirigunya ini Dibanding Daging masanya Dagingnya mungkin Oh my god Pettis Otak aku tiba-tiba lagi membuat skenario gitu Jadi Aku Udah ada jerawat nih Masih nih Karena Men Karena biasanya Jerawat muncul pada Saat Sesudah dan sebelum Datang bulan Buat cewek ya Saya menunjukkan hanya Bahwa saya juga manusia Kalian mau tau Abang jerawat yang mantuk Kehasianya Gak ada kayaknya Treatment Gak sih bahannya Coba ya Kasih dehidrasi Biarkan dia matang Dan pecah Sendirinya Udah deh ini apaan sih Lasanyanya Ya Allah Udah deh Sangat kritikus sekali Ayo 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 Udah 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 Terima kasih by the way Apakah aku harus makeup? Pengen makeup aja gitu bosan Malah sih Aku pengen bikin ini sih Minuman manis Terkwa I love all about Terkwa Not blue Not even Tosca Terkwa 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 Mas pengen Masa nyatok lah Kayaknya rambut aku emang ada yang patah deh Bentukannya kok begini sih Oh ini nih Mau ngapain ya? Aku belum pake sopleng Jadi gak keliatan Gerah Hei Walau ku sangat mencintai no Walau ku ingin Bertemu Walau jahyun Bicara jahyun Walau ku Walau ku Berus Walau ku sangat ingin bertemu Walau ku Betahimu Berus 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 Kita pake software dulu ya Terus gak keliatan tulisan kalian Kalo gak dibaca malah-malah Padahal aku baca tapi dalam hati Nah seperti itu Aku sudah Tuh kan lipatan mata aku tuh sangat berbeda banget Tuh liat Yang satu tuh lipatannya tuh mulainya tuh kayak Ini ada lipatan double lipatan Kalau satu ini aman gitu Aku sangat Bias aja sih Walau ku sangat ingin bertemu Walau ku menyukaimu Dari tempat ini Dulu aku inget banget lagu Temo Demo itu Aku membawakan itu bersama Kak Stevy Kan Kak Stevy waktu itu Lumayan deketan sama aku Terus Apa sih namanya Terus aku membawakan lagu itu Waktu itu sama Kak Stevy yang kayak Emang kan dimana Emang kita kan belajar real life ya Maksudnya emang live gitu kan Maksudnya emang live gitu kan Dan kebetulan waktu itu Kak Tone suara kita tuh Tone suara kita tuh hampir mirip gitu kan Jadi kayak Alright Siapa yang pernah tau itu Pernah tau Ih jelek banget ya bro Rambutnya bro Tapi aku gak suka Rambutnya Gimana ini atau Jatok Jatok Laudah ya jatok Gak bisa nyatok Ui Kalo misalnya kalian melihat rambut aku Dengan acak-acakan ya itu Karena aku tidak bisa menyatok Sebenernya bisa Gak maksudnya Tapi gak rapi-rapi amat Tidak setalented itu Kalo masalah urusan rambut Cuman kayak yang penting gak tau deh waktu itu ya terus aku pernah membawakan lagu ameno bersama dengan kak anin siapa kak stevie kak stevie kak stevie dan aku tuh waktu ngeliat dia sebenernya aku suka banget dia waktu apa sih namanya dia tuh aku suka aja jadi dia tuh gansin bagus jadi kalau sekarang kan banyak banyak ini ya banyak banyak streaming gitu kan jadi kayaknya ya Allah kenapa ya tulisan korea itu hangel tuh tulisannya tipis-tipis gitu aku tuh gak bisa bacanya karena kayak aku silinder aku tuh kayak gak tau ya aku heran deh maksudnya kayak orang-orang kan udah tau nih silindernya berapa masih tetep pake kacamata tuh masih bisa tetep ngeliat meanwhile tuh aku kayak tetep gak bisa gitu loh kayak suka bingung gitu kayak gila sih kalau ada sampai silindernya yang tinggi banget puyeng gak sih palanya aku pusing banget tuh kalau gak pake kacapata atau apa dua ya silindernya aku tuh lupa deh udah deh enuh gak bisa panas nyatok supaya aku emang tidak seberbakat itu guys menyatok dan aku tuh baru sering banget catok-catokan tuh di JKT guys bayangkan karena aku biasanya dulu nih ya rambut aku badai jangan SMP, SMA tuh karena aku cukup menggunakan jedai jebit badai atau enggak kalian tau gak sih kertas koran terus digulung-gulung pokoknya aku tuh pake cara tradisional karena waktu itu mama aku tuh gak ngebolehin gitu bukan gak ngebolehin sih lebih kayak gak punya catokan juga terus tau mungkin ya mama aku tuh apa ya orang yang sangat berjasa tentang rambut aku karena rambut aku tuh bisa tebal dan se setebal itu dan pokoknya kayak gitu lah ya itu berkat mama aku karena mama aku tuh bener-bener waktu kecil tuh mengalami kepanikan bahwa aku lahir tuh botak botak banget gak bisa tumbuh-tumbuh rambut botak banget rambut tuh tipis banget tapi lama-kelamaan mungkin gara-gara mama aku rawat dan sebenernya emang baru keliatannya tuh udah agak menjelang umur berapa berapa tahun baru tuh ini baru apa sih namanya lebat mama aku sering aku tuh sering banget kalo misalnya TK SD pulang pulang ngaji atau apa mama aku suka nyariin orang aring tau gak sih orang aring ini buah terus di diiniin ke rambut aku pake yang putihnya semangka kayak gitu terus aku kayak gitu loh jadi aku cuman pake koran-koran misalnya ini ya diginiin diginiin terus diginiin nanti diginiin tuk-tuk tuk-tuk dimasukin emang agak ribet ya puyeng ya dibawa tidur terus cuman kayak gimana ya itu tuh tuh tuhlin juga lagi ini guys lagi ID and life terus ini pertama kalinya beli catokan waktu di CKT karena kalo misalnya ada kegiatan apa kan kalo gak ada kakak ramut kita harus catok-catok sendiri jarang dulu waktu dance cover aku paling suka dicatokin sama temen-temen aku atau gak waktu itu kita ke salon bareng-bareng jadi begitu cuman ya kayak gitu ya kalo dance cover performenya jam berapa eh apa namanya di rundownnya jam berapa performenya jam berapa jadi udah lepek udah ngembang udah kayak singa terus kan kita tiduran aktif kan ya jadi kayak yaudahlah setiap dance cover begitu lagi kalo aku kan pas jadi JKT kayak maksudnya kakaknya nungguin kan nanti kalo udah mau perform udah ini ditacapin maksudnya diinihin diapa dirapi-rapihin lagi terus aku tuh suka banget kabur dari kakak rambut guys TMI aku tuh suka banget kabur dari kakak rambut misalnya ya member-member tuh Kak aku belum pony kayak gitu kan setiap mau kagiana-kagiana tuh shadow kan Kak masih banyak yang belum pony atau apa kan apa maksudnya kan abis GR tuh lepek lagi terus ditacap lagi kan nah aku tuh suka dia ngumpet pokoknya aku suka mojok dulu aja terus kayak elit bener-bener liep pony Kak udah kak gak apa-apa kak males terus kadang kayak aku tuh males orangnya tuh apa ya aku tuh gak suka ngantri maksudnya tuh dibanding kalo misalnya aku ngantri tapi aku tuh bisa melakukan hal itu mending aku pake sendiri gitu kan yaudah gitu kan misalnya make up aku tuh kan kalo make up tuh ada yang nge-make upin tapi aku tuh males karena ngantri nih orang terus di make upin aku harus nunggu orang terus aku gak ngapa-ngapain aku tuh males banget aku yang tidak ngapa-ngapain jadi aku menik make up sendiri gitu loh terus kayak yaudah kayak gitu bukan berarti aku gak suka ngantri maksudnya tuh aku gak suka kalo disaat aku menunggu seseorang itu diem padahal aku bisa melakukan hal itu gitu ya walaupun gak bagus ya tapi yang seenggaknya meringankan orang gitu loh terus kayak aku pun jadinya ngapain gitu kan ada kegiatan terus biasanya kalo misalnya kayak gitu aku cuman diem-diem ambil hairpin aku mojek ambilin hairpin aku jepitin sendiri jadi aku ahli kalo untuk menjepit aku tidak ahli mencatok rambut mengcurli rambut tapi aku ahli menjepit hair dulu kayak gitu aku ya itu aku ahli terus kayak gitu kan terus kayak kalo misalnya mau masuk unit song kan suka ditacapin Ellie terus kayak aku harus lupet terus ditarik tapi aku apa ya deket kan sama aku tuh sebenernya lebih deket sama kakak-kakak yang belakang panggung ya stage yang kayak kakak rambut kakak wd ya kayak gitu itu kakak SM ya deket aja gitu sama kakak make up kayak gitu kan terus malah aku kadang suka gabung main sama mereka cuma kayak fangirling gitu ya karena yang nyambung fangirlingannya untuk saat ini tuh mereka gitu walaupun ada ya beberapa mena ada cuman kayak aku cocok bahasannya sama kakak-kakak itu sama kakak-kakak itu jadi kayak aku merasa berteman banget sama kakak-kakak staf kayak gitu kayak gitu terus mungkin ya umurnya sebaya kali ya bukan berarti gak deket sama memang deket cuman kadang kan kalau misalnya umur yang kayak sebaya atau emang yang lebih gede aku tuh suka lebih nyambung tuh karena pemikirannya gitu kan ya bukan member juga jelek pemikinannya cuman kayak padahal tau gak sih umurnya misalnya seumur orang seumur sama kita gitu kan temen walaupun jarang ketemu tapi kalau aku ngobrolan sama apa tuh kayak emang yaudah emang orang yang umur segitu tuh emang obrolannya kayak gitu nah aku tuh kayak gitu sama kakak walaupun sebenarnya obrolannya gak jauh-jauh dari kan gak kakak rambut aku suka cangkiun kan monster X padahal aku dulu bias aku I am kan cangkin eh cangkin udah jemput sebenernya bahasannya kayak gini juga sih cuman yaudah gak ya sih seru makanya kalau misalnya aku jarang ada di maksudnya aku dekat sama banyak cuman kadang aku tuh dekatnya tuh aku tidak suka untuk meng apa ya serlalu mempublish gitu loh karena ya gak tau lebih nyaman tidak dipublish aja seperti itu kita ngalis aja deh depan-depan gabut ya gini juga dikatakan kikgichu gila salah satunya itu dan sebenernya gak apa ya gara-gara aku gak mau terlalu publish Karena pertemanan itu enggak selamanya harus di-publish, guys. Dan enggak selamanya kegiatan pertemanan kita harus di-contening. Terus kayak, kadang kan temen-temen aku juga ya banyak ya lingkungannya. Kadang sesekali publis, kadang yang maksudnya kayak untuk menghargai mereka aja, kadang. Soalnya enggak enak juga kan kalau misalnya nanti mereka, apa ya, dikepohin sama kalian. Kalau misalnya mending masih aman-aman aja. Tapi kalau kalian sampai makal, ganggu-ganggu orang lain juga, enggak enak sama mereka, seperti itu. Tapi aku tahu, kekalian pasti pintar-pintar. Terus kan aku banyaknya yang sekarang tetap awet tuh, temen SMA tuh aku jarang komunikasi. Tapi kayak ada beberapa yang segeng atau enggak emang masih menyimpan kontak lain. Tapi kalau misalnya aku deket tuh suka mainnya tuh sama anak-anak dance cover. Dan latar-rata lingkungan temen-temen aku tuh... Klaren's cover tuh banyaknya cowok ya guys. Cowok, ngetik aja cowok ya. Softline, softline-nya ada di e-commerce. Karena mungkin suaranya kecil karena mungkin tanggal lama ya. Aku soalnya nutupin ini nih, aku nggak punya ini, apa namanya... Triport or something like buat mentidurkan... Stand... Triport. Apa ya? Oke, oke deh. Lucu, komennya berbentuk bunga. Oh, thank you. Gitu-nya. Kak Princess. Siapa? Mas Finci. Kak Oki. Kak Buka Drico. Kak Malaya. Kak Cingu. Waduh, 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 waduh. Liatan waduh. 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 Kemana ini udah muncul tapi kayak aman. Ini kemana juga udah muncul, cuman aman. Tidak tunggu lagi dia. Cuman kayaknya mungkin karena makan aku juga lagi... Apa sih namanya? Lagi manis-manis terus. Terus banyak minuman manis terus. Karena aku udah lama tidak menyetok smoothies. Jadi aku kalau misalnya minum-minuman manus tuh waktu itu tuh sempet banget smoothies. Terus ngedetox kan. Akhirnya pup terus. Padahal aku jarang makan ya. Padahal aku orangnya gampang banget pup. Aku kalau misalnya abis makan kenyang. Abis itu beberapa menit kemudian. Beberapa puluh menit kemudian. Pup. Itu suatu bakat yang sulit orang punya. Ya gak sih? Karena ada yang susah gitu kan. Aduh under eye aku tuh hitam ya. Hmm... Gencana yo. Gencana. Aku tuh sekarang lagi membuat... Membuat... Sedang mencari... Apa ya itu namanya? Aku tuh mau bikin kostum buat nonton The Unity sama The Rose. Cuman yang The Rose tuh aku takut kalau misalnya... Gak terlalu mungkin kan orang-orangnya gak terlalu yang... Biasanya yang santai-santai aja kan. Kayak gitu kan. Menurut akunya aku terlalu hebri-hewir gitu di sana. Terus aku tuh sus. Kan aku ngikutin... Apa sih namanya? Yang suka buat bajunya EKB ya. Osare bukan sih. Kan aku nge-follow terus aku suka... Ya pokoknya aku suka lah Osare. Ya Osare ini. Terus aku kan suka ngeliat... Not Equal Me kan. Itu... Mereka tuh lucu. Itu banget. Bagunya aku tuh selalu suka dan... Yang kayak 48th Group lain yang kayak udah gak jadi... Bagian 48th Group sih. Kayak maksudnya... GMZ, SNH, bagus-bagus. Terus kayak ada yang looknya kayak memet banget. Terus ada yang looknya... Yang kayak Arabian gitu kan kasarnya. Ada tuh setlist apa ya waktu itu. Aku liat dia buka baju... Langsung ke belakang kayak dibuka doang kan. Kayak... Kayak lagu apa gitu. Di kita kan. Aku lupa setlist apa deh. Dan itu tuh aku suka banget setlistnya. Tapi aku lupa. Terus ya apa ya. Terus kayak itu... Itu yang kayak... Iya aku pengen jadi kayak gitu. Tolong ya JKT bajunya yang bagus-bagus lagi. Terus kayak BNK. BNK kan emang warnanya pastel pastel. Aku sedih sih sama BNK. Tapi yaudahlah ya. Terus aku berfikiran... Kayak ada satu baju gitu kan. Mau buat di temen aku. Dan suka anak dance cover. Terus temanya warnanya biru dan... Sana. Dari di channel. Terus suka itu guys aku sama sana. Tapi kayak... Tuh. Waduh. Aku sedih. Aku lagi mencari-cari gitu. Baju-baju. Terus aku mau bikin jaket di temen aku gitu. Terus temen kayak... Aku pengen punya baju sendiri aku gitu. Yang kayak bentuknya ini aku punya gitu. Gak ada sih tapi di sini. Aku gak akan nge-spill tapi... Yang dipake warnanya pula. Tapi aku lagi diskusi kayak bajunya kayak gimana ya. Eh bajunya... Buatnya dibentuknya kerahnya seperti itu atau enggak ya. Soalnya kayak... Lalalala gerah bro. Kalau lehernya agak tinggi. Kayak gitu. Ada tuh yang belakangnya tuh dia punya... Sayap apa ya. Grup apa ya. Aku lupa. Kita cari dulu ya. Enggak maaf malah susah. Yaudahlah itulah. Padahal kalian lebih tau lah. Cari sendiri aja ya. Sepetih cu. Pokoknya aku mau bikin bajunya. Karena kemarin aku sebenernya pengennya bentuknya tuh mirip yang nayon. Yang pop-pop-pop. Yang biru kuning gitu kan. Kayak 3-5. Prait banget ya. Cuman... Gak tau ya. Kayaknya mau sedikit simpel tapi... Apa ya. Aku tuh ada satu bentukan baju. Pengennya begitu. Aku gak akan spoiler ke kalian deh. Ujungnya bagus-bagus. Kayak aku... Apanya ya. Masa kejayaan kostum lucu. Terjatuh ulang kembali. Hehehe. Ada lah pokoknya. Tapi gak akan aku kasih liat. Cuman aku tinggal bikin atau beli ya. Takutnya kalo bikin kayak terlalu heboh. Sebenernya tujuan aku tuh bukan mau dinotis. Tapi aku tuh pengen punya baju sendiri juga gitu. Itu kayak... Yang lucu kayak gitu. Terus karena aku kayak... Temen aku bilang... Ya... Ya gak apa-apa. Mau dibuatin. Terus... Gak apa-apa. Yang heboh juga sekalian. Yang heboh biar dinotis. Kalo emang pengen dinotis jahit. Pakainya yang heboh banget. Gini-gini-gini. Saya kayak... Engga sih. Sebenernya gak pengen dinotis. Tapi aku pengen punya baju itu. Gitu kayak. Pengen punya baju sendiri aja. Gitu. Kayak baju yang punya senter sendiri gitu. Kayak. Tapi ini baju aku. Gitu. Kalian pasti mau kan. Tapi aku lagi bingung antara... Harus kayak seheboh itu atau... Engga. Biasa aja. Karena... Eventnya yang pas. Ya eventnya kayak gitu. BNK bagus. Tau bajunya. Warnanya. Pastel-pastelnya. Sama bentuknya. And mix. Change up. Gak mau. Aku gak mau. Terus malah aku tadinya mau kayak... Suyun. Gini kan. Aduh. Gitu ya. Sebenernya... Desain awal adalah sana. Segala sesuatu yang saya... Ingin kan seperti sana. Tapi kita lihat nanti ya. Tapi aku tuh sebenernya pengen bisanya tuh... Biar bisa dipakai kegiatan sehari-hari juga. Ya intinya aku masih labil. Sedul. Ok. En... mixed. Cejo. Kau aku udah ng SHAWN anda nambut cewis? inspire tau ko. Banyaknya emmig sih Lu pengen beli minuman deh Pengen bikin deh Sudah tanggal tunggu aja Nanti aja deh Kita cari lagi Aku juga masih bingung Bakal aku make up aja ya Nangin kaya aku Ito ya Laman-aman jelek Sebenernya udah 37 Apakah kita sejamannya Pengen dua orang Nangin kaya Nangin kaya Rambut aku udah panjang Terima kasih Nek dong seng Yo dong seng Nam dong seng Alicho Marvin Kamanda Kayohannes Kayohannes Atau jangan-jangan Kalian juga adik aku Aku sangat senang Untuk mengumpulkan adik-adik Aku terobsesi Untuk mempunyai adik lelaki Makanya aku suka banget Kalau misalnya ngeliat Sebenernya Tapi sepupu-sepupu aku tuh Rata-rata cowok juga guys Jadi aku dari kecil tuh Bahkan anak tetangga pun Selalu Aku asuh Gak selalu sih Memangnya ada beberapa Kayak anak yang diasuh sama Aku dan teman-teman aku Jadi kan kita daripada Main panas-panasan ya Yaudah kita ngasuh Anak kecil Kayak mamanya Ngapain Ngapain kita ngasuh Gitu Jadi untuk di komplekku tuh Tidak butuh Mbak ART Butuhnya Anak-anak komplek Seperti aku gak sih Kayak gitu Rata-rata kayak gitu Kayak pas ketemu lagi Kemarin Kalau misalnya pulang-pulang Ihh Ihh Ngeset gede deh Ihh Ihh Dulu aku tuh Atau ngineng Atau tak ngineng Kayak gitu Sekarang aku udah gede Kayak gitu kan Aku Terobsesi untuk mempunyai Adik cowok Tapi rata-rata Adik aku Eh Sepupu aku cowok Tapi Aku juga yang pengen punya kakak cowok sih Cuman aku sudah mempunyai kakak cowok Tapi walaupun bedahannya beberapa bulan Wow Tapi aku yang seperti mengurus dia Fikri Paulana Amir Hahaha Sepupu-sepupu aku juga Rata-rata cowok Dan Nempel lagi tuh Aku deket banget sama mereka Sepupu cewek aku tuh Ada di keluarga Ayah aku Iya Tapi di keluarga ayah aku Cuman banyaknya cowok Cuman di keluarga ayah aku Adiknya Ayah Adiknya Eh Anaknya Adiknya Ayah aku Saudara ku juga ada yang ikutan jadi boy group Coba tebak siapa Itu jauh sih tapi Saudara jauh Tapi dia pernah nontonin aku dari jaman akademi Kayak gitu-gitu Karena dia juga dulu Fans seperti kalian Coba tebak siapa I don't have any cerita horror Gende if you want to know a cerita horror Karena menurutku Horornya ceritaku tuh Nggak horror Kecuali kalau misalnya Nggak sih Nggak tau sih Nggak horror Karena emang Tidak pernah Nggak dong Bukan Boy group Indonesia Boy group Indonesia guys Baru coming Tidak pernah Tidak pernah Aku nggak kenal Kalau Zayan Tapi kan Pasti Dan sebenarnya aku ketemu dia tuh Waktu dia discover Terus kayak Hah Terlihatnya kita tuh Nggak sih Sepupu ya Aku udah nyalain lampu Aku kok Emang kenapa Segini lampunya Sebenarnya Aku nggak masalah sih Sama orang-orang kayak gini Aneh Tapi aku kasian sama mereka Mereka seperti orang keterbelakangan Tapi Yaudah lah Karena mungkin pengen Saking di waronya Apakah mereka tidak merasa Kesihan Terhadap diri sendiri Apalagi Kita mau cerita Apalagi Waktu 15 menit lagi Anak Anak Kakoi Udah lama Nontonannya Oh Oh Boleh Terima kasih Terima kasih Katsumi Terima kasih Yoshi Yoshi adalah cowok Aku suka anakku Yoshinori Tapi maksudnya Yoshinori-kun adalah Bias aku di Treasure Share Terima kasih Aku ingin membuat Sepanthi Menurut kalian Mending yang ini Atau mending yang ini Sebenarnya aku lebih seperti ini Tapi yang ini juga oke Cuman terlalu manis Ini terlalu manis Kita lihat dulu ya Geramnya berapa Gulanya berapa Bentuknya 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 Kopi Rer An Joa Kopi An Joa Tapi aku hari 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 Tanggal 23 Kemaren I drink a coffee Kopi Mas 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 E-commerce Dan gak Gak nyampe juga Kalo kalian punya rekomendasi Boleh ya Karda udah ilang juga sih Aku butuhnya sih stainless steel sih Ini semua Ini semua Ini semua Ini sini Ini warnanya agak turquoise I'll blend it turquoise I'll blend it turquoise It's early Kali daripada kalian melihat poni yang gelah gitu ya Kemudian kalian lihat Moomit Oke Gitu Oh iya aku punya cerita Jadi kan waktu itu aku bawa oleh-oleh Taiki ini From Chilean Terus aku kasih ke abah aku Satu bungkus kan Terus abah aku sedih nangis Kayak Teteh udah bisa ngesel oleh-oleh Sebenernya kan aku banyak keluar kota kan Cuman aku tuh jarang ngasih oleh-oleh Karena jarang ketemu dan susah pulangnya Terus kemarin tuh pas ke Thailand Ya udah lah sekalian ke luar negeri Aku Ih pertama kali ke luar negeri Terus kayak Ya gitu kan Terus aku beli lah sesuatu yang emang terkenalnya Dan aku tau abah aku tuh kayak yang something manisnya tuh kayak milky creamer Creamer Terus aku kan Terus abah aku kata mama aku waktu seduh ini nangis Gara-gara ini inget aku sama Dia mirip rasanya kayak teh tarik di Arab katanya Waktu dia umroh Waktu sama ambu aku Gitu Aku jadi Terus aku selalu kangen abah aku kan Jadi aku selalu ada sedikit ini aku beli di online Beli aku kirim Kayak gitu Tapi aku setelah aku pikir-pikir Kadang aku juga mirip Ambu aku ya Terus kayak Mungkin ya ingetnya gara-gara umrohnya Waktu itu sama ambu aku Ambu aku kan sakitnya Sakitnya lagi gara-gara Dia abis dari umroh Kakinya sakit Terus kayak gitu Soalnya Dan yang aku malam tuh ada riwayah kanker payudara Mungkin meninggalnya gara-gara Gara-gara kami lagi itu gara-gara menyakit namanya Udah waktu itu udah ini sih udah lama banget Terus abis itu Apa sih namanya Karena dari aku juga Abah aku tuh Abah aku tuh silent treatment banget loh orangnya Aku tuh Aku kan tinggalnya serumah sama abah aku ya Abah aku tuh sangat Diam Nggak diem sih maksudnya orangnya tuh tegas Tapi kayak Informatif gitu loh Terus kayak aku tuh Walaupun tinggal serumah tuh Kadang dulu tuh Pada takut Keabah aku kan Gara-gara tegas banget Orangnya Tapi Tegasnya Ini Maksudnya gak yang galah Tapi tegasnya tuh kayak Yaudah tegas Karena mungkin Auranya ya Tegas gitu kan Kayak gitu Kayak terlihat mengintimbinasi orang itu Kalau misalnya secara langsung Padahal enggak Orang-orang tuh kalau dideketin Even though si tantan pun Dia selalu menyalak di depan abah aku Tapi kalau dideketin Kayak gitu Terus aku sangat pencinta hewan Terus jadinya kayak Pas aku jadi Member JT Kakek aku kayak Dulu kayak Eh apa Kayak nari-nari Kayak gitu kan Tapi dia tau Aku tuh suka nari Karena dia juga Apa namanya Suka nganterin aku Kalau misalnya Jaipongan Dulu tuh aku nyat banget Sampai jam 10 malam 12 malam Ditungguin dari pagi Ditungguin terus Dan Apa namanya Jaipongan kan Terus Dia suka yang ngebantuin Ibu-ibu yang kayak Bikin froncean Tau gak sih Kalau misalnya dulu Bikin Apa Rock buat Jaipong Itu yang harus berat banget Sama Apa namanya Mute Mute-mute Itu apa namanya Apa tadi Kemarin aku bilang Manik-manik 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 ya Manik-manik Itu kan Aku suka bantuin Kayak gitu-gitu Terus Dia Pas waktu Manten aku tuh Suka Kayak Aduh Dulu tuh Gak terlalu nanyain Kalau sekarang tuh Gak tau ya Nanyain terus Aduh Putri Kapan pulang Oh aku kan Dipanggilnya Pupi ya Aku dipanggilnya Pupi Tapi ngomongnya bukan Ke mama aku Tapi ke si Tantan Tuh si Teteh mana Pupi Kapan pulang Nungguan Pupi pulang Padahal Itu tuh buat dirinya sendiri Kayak Nanyain Nanyain aku Tapi lewat Guguk Sama kucing Ih Nah si Pupi Belum pulang Kayak gitu Pupi Aku panggilannya Pupi Kayak gitu Karena putri Pupi Kayak Teteh Kan mama aku ngerti kan Teteh Abah suka nanyain kamu Terus tau Tapi Ke si Tanta nanyainnya Terus si Tantanya suka Manggil mama Kalian jadi Mungkin ngerti ya Just kayak ya Kicu Dan Pupi Itu nama panggilan Dari Adik sepupu aku Farhan Si cowok Aries Itu Jadi Sekarang Ketinggi Udah gede Jadi dulu Eh itu Aku Mama aku Iyada Dino Nangis Oh my god Dino Nangis Jadi Dia manggil aku Aku pas sebutannya Putrian Tapi Dia panggil aku Pupi Jadi Pupi 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 Sekarang Ih Mana si Pupi Gimana si Oh gak Si Noni Noni Juga Noni Terus kayak Kan suka nonton Waktu itu terakhir Tapi dimana ya Dia nonton dimana gitu Shopee ya Terus si Noni Di video ini Eh si Noni joget Si Noni joget Manggil aku tuh Pupi Atau gak Noni Tapi sebenernya Kalo Aba aku tuh Antara Pupi Sama Noni Eh gak Kalo Pupi Itu mama aku Sama adik aku Kalo ngomongnya Sama Periharaan Anabul Sama sepupu aku Pupi Tapi kalo misalnya Aba aku Noni Baru-baru ini sih Ini kayak Kalo Pupi kan udah lama Kalo Noni baru-baru ini Gara-gara Namput aku Blonde Eh Ya Noni Noni Karena mungkin Rambutnya Terang kali ya Kayak maksudnya Iya kan Terdengar dengan Noni Noni Blue Mungkin melanda ya Maksudnya rambutnya doang Warna nya Noni 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 Terus kayak Yang paling Sending ditanyainya Si Tantan sih Kan si Tantan itu Sering nunggu Kalo misalnya Lagi nunggu Seseorang Terus dia tuh Tau kalo misalnya Kapan aku mau pulang Sebentar pun Kayak waktu itu Sehari doang Waktu yang Perform di Bandung Habis itu ke Thailand Kan Dia tuh selalu Eh Aba aku juga kaget Noni Si Noni Pulang ya Kayak pulang Eh Aku buka pintu Assalamualaikum Tah Noni 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 Oh Noni Kamanawae Noni Noni kemana aja Tuh Kalo di Noni 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 Terus kayak Nama panggilan baru lagi nih Bro Karena aku banyak banget Nama panggilannya Helisma Putri Itu tuh aku sempet disebut Lim tau Lim Im Lim Upi Upi Shimot Sekarang Noni Banyak Junia Ujun Ih banyak banget Namanya Kepanjangan Heli Helisma Sekarang dibuat lagi lah Aku buat nama panggung Heli Ya yang sekarang baru-baru Sherlia Tidak Aduh Sebenernya Itu Teraneh Sih Itu Let's Next Terus Sekarang orang-orang kampung Manggil Kampung lagi Kampus Manggilnya aku Eli Sebenernya Karena setelah mereka Tahu aku member Terus Sebenernya aku Nggak mau dipanggil Eli Kalau di kampus Oh iya Terus Pernah nih Di kampus Salah satu dari kalian Dari ujung Lorong Aku dari ujung Dari ujung lagi Tiba-tiba Ada yang panggil Eli Pada lari Itu ke atas Terus Aku kan Sebenernya mau ke WC WC-nya ada di atas Aku jalan Apa Lau Apa gue Dikit Eh Sempat Nggak ya Terus Nggak sih Kayaknya aku Kayaknya aku Gak gini Jawab Misalnya Lorong Lorong Ya Allah Itu ruang Bahasa Blok bahasa Eli Orang yang memanggilku Dengan sebutan Eli Itu adalah Salah satu Dari kalian Oke Jadi aku bisa Membedakan Gitu Kalau Bisa Jangan Nanti Kalian Sepi Lagi Oke Takutnya tuh aku pun Suka Sokap Soalnya aku tuh suka Lupa sama orang Maksudnya Kalau misalnya Muka Aku tahu Tapi aku tuh suka Ketukar nama Gitu Dan kalau aku dari jauh Itu aku beneran Nggak bisa ngeliat Muka orang Muka orang tuh rata Guys Terus kayak Kecuali Jeyun Maksudnya Aku sih Gak apa-apa Sih Kalau aku tuh Better Mending kalian Nyapa Aku aja Hai KLB Hai KLB Nggak apa-apa Dibanding kalian Daripada Ikutin Gue tampol Lu Oke Aku Nggak apa-apa Oke Gitu Say hi Say bye 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 Oke Kayaknya aku mau bikin Ini lagi Tapi aku terlalu banyak Minuman-man Terus Aku Kan dipanggilnya Jadinya Eli lagi Kan Kak Eli Aku tuh kayak Merasa Aku tuh pengen Membuat suasana Lingkungan Kayak Di kampus tuh Harus-harus Tau aku Helisma Jadi Beda vibes aja Aku nggak mau Ngerasa aku Orang memanggil Nama aku Eli Di lingkungan Kuliah tuh Aku tuh serasa Kerja lagi Gitu Kayak I don't even like Gitu Kayak merasa Maksudnya di positioning Kayak merasa Aku kayak sedang Kerjaan Kayaknya pun Nanti Kalau misalnya Aku juga nggak tau ya Tapi Kalau misalnya Aku udah Maksudnya Graduate dari J.K.T Aku Nggak akan Menggunakan Nama Eli Tapi nggak tau ya Orang kan bisa Berubah-ubah Kayak gitu Aku Pengen Nama Helisma aja Noni Pupi Terus Kayak Ini masih lama ya Masih Zau Terus Aku juga Tidak akan Begitu aktifin Mungkin ya Suasmen Suasmen Mungkin aku Aku Tidak akan Terlalu Entertainment Kecuali Kalau misalnya Aku Emang Mau Ngambilnya Entertainment Di luar Kayak gitu Maksudnya Aku pengennya Disini aku Nggak Ining bergelu Terlalu bergelu Dunia Entertainment Fokusnya Kecil Nanti aku Pengen Di masa depan ya Aku juga Nggak tau Tapi Tujuh tahun kemudian Kalian Lima tahun kemudian Kalian Aku Kalau Tadinya kan Aku mau Ngambil Bahasa Korea Gara-gara Aku pengen Lebih ke Teater Atau Musika Dan di belakang Layar Kalau misalnya Aku balik lagi Ke Indonesia Nggak tau sih Aku pengennya S2 ya Allah Aku pengen S2 Aki Tapi aku pengen Teatrical Atau ke belakang Kayak State Manager Gitu State Manager Gitu Aku ke Indonesia Aku maunya Jadi State Manager Yang kayak gitu-gitu Pokoknya Redusernya Gitu-gitu IC-nya Kalau di JKT Tapi Kalau Misalnya di luar Aku pengennya Seni Musikal Teatrical Karena Aku merasa Kalau misalnya Kalau musikal Teatrical Kayak gitu-gitu Di Indonesia Kurang ya Orang tuh Lebih suka Gimi Jadi Aku merasa Aku pengen Menjadi Seorang Artis Yang bener-bener Artis Maksudnya Sepekerja seni Gitu Gitu Gak mau Aku gak mau Jadi Cot Gak tau juga Ntar dimosi-mosiin Ntar Mosi-mosiin Mosi-jiket Seperti ya Soalnya Emang di luar Pengen lingkungan Kayak aku pengen Nanti di lingkungan Yang emang Orang-orang Tidak terlalu Begitu Mengenang Apakah kukuku Sudah menjawab Apakah jerawatku Harus menjawab juga Tapi gak apa-apa Silahkan Kalau misalnya Emang kalian mau beribadah Silahkan Gak apa-apa Sebenarnya ini Harusnya ini Bunganya tuh pink Bunga kosmos Yang indah pun Orang-orang lagi Gak bisa move on Dari live gitu Bunga kosmos Yang indah pun Aku bagai Kasih namantani Kenangan berwarna muda Itu harusnya pink Bunganya tuh Kayak aku mau kasih spoiler Tapi karena warnanya putih Jadi gak jadi Kayak Mbak tolong mbak Saya maunya bunga kosmos Ini bunga apa Bunga daisy Daisy dan Dena Maksudnya 3D ini 3D ini Kayaknya kita cukup Sejam aja Gak sih Live-nya Aku mau bikin dulu Ini Terus aku mau nyombongin Aku punya Bagus banget kan Turkuah From Taiwan Pengen bikin estetik-estetik Tapi Kalo kan aku gak estetik Banyak barang Kayaknya juga aku mau Mau pindahin track Sih seri Dragi Ke Bandung Karena Udah penuh banget guys Aku gak bisa lagi Menampung boneka-boneka Terima kasih BDW Buat kalian yang udah Menggif-gif boneka Tapi Apa ya Maaf ya Kalo misalnya Kalian nanya Atau misalnya Apa Ih dimana boneka Dari aku Wata-wata sudah di Kebandungin Bro Brother Cause My 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 Kamar Sudah tidak cukup Menampung Jadi harus aku Simpan di Bandung Karena kalo di Bandung Cuti urus Kalo disini Mama aku mau bikin Galeri Di kamar Eh Di rumah aku Galeri Elisma Sokap Aku bagaikan Si Naman Tari Kenangan Ma Champion Kalo Ya Tomorrow Is Our Last Theater In 2024 Semuanya Jadi Silahkan Semoga Perik Udah perik Belum Udah ada Perumun Terima kasih Ya Semuanya Yang udah Mengirim Aku Gio Semuanya Treper Semuanya Selesai Semuanya Terima kasih good day in half day semoga kalian di setengah hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kayak gitu, jadi saya mau kejadian kesempatan selamat menikmati Nanti kalau misalnya aku mau ganti kuku lagi, aku mau bentuknya daisy, bunga daisy, eh bunga, bunga daisy, kok jadi bunga daisy, bunga kosmos, ini karena bunga kosmosnya gagal, nih, ini juga copotnya bunga-bunga dalam setengah lingkaran, ini kupu-kupu, ceritanya dia dihinggapi kupu-kupu, hari ini ada latihan malam, masih malam sih, habis ini aku mau ngapalin dulu buat besok kasih, sebenernya aku gak tau di kapan, nih, apa alamnya dites, karena, nah, seperti itu, masih dulu yang harus mengejar guru, mahasiswa ide yang aku, bye, anjay segera rambut, oke kapan-kapan, biar kamu lagi besok, besoknya lagi, besoknya lagi, gak ada yang tau, see you, besok ketemu, heb, aku gak tau sih kapan mau live-nya lagi, cuman, annyeong, aduh, aku gak pake merenggap, halim banget loh, aku sakit wajah di mana-mana aku mencoba, aku sakit niant maka, aku, bah... Terima kasih.